Makanannya kayak jorok-jorok gitu enggak sih? Iya ada juga yang jorok ada juga yang enggak tapi enak Jadi yang kalian lihat di YouTube temen-temen aku yang memang udah aku lihat di India ya Nanti aku buka screenshotannya sini itu kayak memang kayak gitu gitu loh memang pakai tangan tapi enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel The Love Semoga The Love semua sehat dan bahagia selalu Amin ya Allah ya robbal alamin Nah di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku kuliah di katanya sih negara terjorok ya Katanya kata beberapa orang Nah tapi penasaran enggak sih sebenarnya India itu beneran jorok atau memang hanya di media aja? India itu beneran padat apa enggak atau cuma hanya di media aja? Makanan-makan India itu gimana sih? Apa cuma di media aja yang bilang bahwa kayak semuanya itu pakai tangan lah Kayak apa ya terjorok lah makannya enggak ketelen lah gitu Kayak gitu enggak sih? Nah ini aku berbagi pengalaman aku kuliah di negara yang kalian sebutkan itu tadi Kenyataannya gimana sih kalau udah kesana? Kalian jangan hanya bisa menyebutkan saja tapi tidak pernah kesana dan tidak pernah merasakan tinggal disana Saya disana selama 2 tahun untuk menyelesaikan master degree saya under Indian Government Scholarship yaitu ICCR Buat teman-teman semua yang memang sekarang sedang mendaftar beasiswa baik itu ICCR yang sekarang sedang dibuka ya Dari tanggal 25 Januari sampai dengan April nanti boleh dicoba ya teman-teman karena ini beasiswa fully funded Ataupun beasiswa lainnya yang teman-teman memang sekarang sedang apply, sedang berusaha, struggling gitu Wasting your time gitu Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu nanti akan menjadi Dan akan diberikan oleh Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Esa yang terbaik untukmu Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah Yuk kita cek keadaan sebenarnya gimana sih di India itu sebenarnya apa memang benar, jorok atau gimana gitu Yuk cek Jadi teman-teman aku tuh sebenarnya udah lulus ya dari India dan aku sekarang udah di Indonesia gitu Nanti aku berbagi ada satu video aku tentang hirup pikuk di India itu apa ya klaksonnya gitu Kalau kalian tuh naik transportasi baik itu pribadi ataupun umum Yang gak kuat itu klaksonnya sebenarnya nanti aku kasih videonya ya Nah, memang disana itu rame, padat gak sih? Padat banget, padat banget gitu Apalagi kalau udah di kayak terminal, terus kayak airport, kayak semua orang tuh kayak Kok pada pergi semuanya sih gitu loh, mau pada kemana bawa kopel aja terus gitu Maksudnya setiap orang yang dilihat itu kayak bawa koper, bawa tas gede-gede, bawa anak, bawa istri gitu Dan itu tuh rame semua gitu Jadi kalau kalian memang mau lihat India itu rame atau enggak ya ke pasarnya lah Ya ke apa namanya itu, stationnya gitu Train station, bus station itu pasti rame banget Nah, kalau misalkan soal yang katanya jorok Saya kira semua tempat, gak tau ya di seluruh dunia atau enggak Mungkin hanya negara-negara yang memang dinobatkan sebagai negara terbesih di dunia Yang tidak memiliki sedikit celah kejorokan gitu ya Kita pun di Indonesia pasti ada satu tempat yang memang jorok gitu loh Yang memang itu tuh daerah yang jorok dalam artian kumuh gitu ya Pasti ada lah di negara manapun gitu Nah, di India juga ada yang seperti itu Jadi, di sana itu enggak semuanya jorok dan enggak semuanya juga bersih gitu Sama, di mana-mana juga sama Bedanya, mereka itu kan kalau di Indonesia ini di mana-mana toilet itu di mana-mana ya Baik itu di pom bensin, di masjid, di mana-mana itu ada toilet Nah, kalau di India ini jarang ada toilet Di situlah mungkin yang dibilang orang jorok Jadi, bau pesing itu di mana-mana gitu Bahkan, kayak kan kalau aku tuh lewat depan kampus Nah, depan kampus itu kan ada apa sih, dinding tinggi gitu lah ya Nah, di dinding tinggi itu kalau lewat pinggir-pinggirannya ya memang bau pipis gitu Memang bau gitu Tapi, kalau untuk bersih ya bersih Cuma mereka memang bau aja Mungkin memang karena kekurangan toilet itu tadi gitu ya Itu tadi aku cerita dari sisi di luar kampus Jadi, kalau sisi di luar kampus memang itu ada bagian hal-hal yang bisa dibilang jorok Bisa dibilang juga kumuh gitu Homeless juga banyak ya Di Indonesia juga banyak lah homeless ya Nggak cuma di India gitu Di Indonesia juga banyak Banyak banget gitu yang homeless gitu Jadi, ini aku lanjut ke Aku ngambil dari sisi kampus aku ya Jadi, kampus aku tuh khususnya EFL University itu Kita tuh kayak punya, kayak menurut aku ya Ini versi aku ya Terserah kalian mau melihatnya seperti apa Kalau kalian di suatu saat maybe kuliah di EFL University Jadi, kalau menurut aku EFL University itu aman, bersih Kalau memang aman, aman dong Kenapa aku bilang aman? Di setiap gate Jadi, di EFL University itu ada 3 gate Nanti aku kasih tau sama kalian Ada 3 gate Gate 1, gate 2, dan gate 3 Jadi, gate 1 biasanya untuk kayak ke Mande Market Karena deket ke Mande Market gitu Gate 3, gate 3 biasanya untuk ke Mande Market Karena deket ke Mande Market Terus, train station itu deket gitu Jadi, kalau gate 1 itu Karena agak lumayan luas gitu ya Kampus kita Terus, yang kedua Itu biasanya untuk kayak Bukan biasanya Memang diperuntukkan untuk keluar masuk tamu Keluar masuk mobil, motor gitu Itu pasti dari gate 2 Dan gak boleh dari gate 1, gak boleh dari gate 3 Nah, kalau gate 3 ini Ini kebanyakan tutup sih sebenarnya Kalau kalian mau sisi ke kampus sebelah Osmania University Bagus, universitas Osmania University Kalau kalian mau sisi ke situ Nah, boleh lah Lewat gate 3 Karena Eh, gate 1 Karena memang lebih deket gitu Kalau kalian mau jalan kaki itu deket banget Bahkan kan Cuman nyebrang aja Udah nyampe gitu Di Osmania University Nah, dari 3 gate itu Semuanya tuh ada satpamnya Dan semuanya tuh ada CCTV-nya Kalian gak bisa masuk Kalau kalian Tidak mempunyai ID card Jadi kami tuh pernah Nyelundupin gitu ya Nyelundupin satu mahasiswa Karena kita tuh memang Mau ada acara nari Di Di mana ya Di acara Di acara ICCR Di acara ICCR Kita tuh mau nari Nah, kita tuh nyelundupin satu temen gitu Supaya bisa latihan bareng di Kampus kita IAVIL University Gitu Tapi Pas udah Di gate 2-nya itu Karena Pake mobil kan Jadi bisa Nunduk lah ke bawah Gitu Bisa ditutupin lah Cuma Terus kita screening muka Screening muka Gini aja Terus nanti Satpamnya liat Oh iya ya I know Gitu from Indonesia Ini namanya ini Dan mereka tuh rata-rata hapal Gitu anehnya gitu Sekian banyaknya Mahasiswa Mereka tuh rata-rata hapal Gitu Dah Udah itu Turun lah kita Di depan Amrita Pritam International Hostel Hostel aku Karena kan yang memang Yang diselundupin itu adalah cewek Nah Temen aku Jadi Turun lah disitu Terus Terus turun Kan karena Masuk International Hostel Apa Amrita Pritam International Hostel itu Ada Satpamnya lagi Dua orang Satu cewek Satu cowok Karena Mungkin Apa namanya Amrita Pritam International For Women Jadilah Satpam itu secewek Ada ceweknya Nah Turun disitu Terus itu Langsung call Dari Petugas Satpam di Amrita Pritam Ke Gate 2 Jadi nanya-nanya Ini siapa Ada mobil ini yang lewat Dari Indonesia Gini-ginilah pokoknya Intinya disitu Kita tuh Pokoknya gak bisa masuk Gak bisa naik ke atas Karena kan Kamar aku Di lantai 3 Jadi gak bisa naik lah Temen aku ini Jadi ujung-ujungnya Kita itu harus buat Card untuk Kayak Apa ya Card untuk berlaku selama 3 hari Jadi Temen aku itu Foto Suruh foto Disitu Abis itu foto Dicetak Abis itu Ditulisin ID Apa namanya Nama Kampusnya dimana Asal mana Alamat mana Tinggal dimana Gitu-gitu lah Pokoknya Terus dikasih ke Gate Gate 2 Balik lagi tuh Temen aku ke gate 2 Terus dibilangin Kamu gak boleh masuk Kamu disini aja Setengah jam lebih Setengah 2 jam Gitu ya Lupa Pokoknya Anak-anak cowok Yang ngurusin lah Pokoknya itu Barulah Setelah dikasih kartu Dan nama Dan foto Dan sebagainya Fotokopi sama mereka Dibawalah sama temen aku Baru boleh masuk Nah Saking susahnya Masuk kampus aku Nah Jadi aku bilang Kalau aman-aman Kalau di kampus aku Terus itu juga Menurut aku juga Kabus aku tuh kayak Suatu kerajaan gitu Karena Disitu tuh udah lengkap Kalian mau Mie Maggie Ada disitu Mau bambu Bumbu Mie Maggie Ada disitu Kayak telor Ada di Apa namanya Di Sagar Sagar itu kayak Eh bukan kantin Kayak warung gitu loh Namanya Sagar gitu sih Terus Kalian mau Apa lagi Mau jajan-jajanan Samosa Puff Itu ada disitu Permen-permen Makan-makanan Minum-minuman itu ada Dan itu di dalam kampus Fotokopian ada Scanskan Itu ada di dalam kampus Jadi Kampus itu sebenernya Sudah lengkap Dan ketika aku udah pulang Ke Indonesia Baru kayak Dua bulan lagi mau pulang Disana itu Lagi dibangun Lagi dibangun Iya Lagi dibangun kayak Stand-stand untuk mie Cafe-cafe gitu Sayangnya Pas udah aku mau lulus Sebenernya Gitu Jadi Kalau di daerah kampus aku Itu memang bersih Aman Tentram Terjaga gitu Satu mungkin mereka kampus Dua mungkin mereka memang Menjaga image mereka ya Jadi gak ada sama sekali Kayak sampah sembarangan tuh gak ada Gitu Kalau di kampus aku Tapi kalau di luar itu tadi Aku bilang sama kalian Gitu Kita lanjut ke Fasilitas di kampus aku Jadi IEV University itu memang Lengkap fasilitasnya Mulai dari Untuk international hostel Kayak hostelnya tuh Lengkap Dan Apa ya Nyaman gitu Ada 6 lantai Ada liftnya Di lift ada kacanya Pokoknya bisa ngaca sepuasnya Dan setiap lantai itu Juga ada kaca gede Gitu Di dekat lift Supaya kalian mungkin Kalau kalian buka kampus Berangkat kemanapun Jadi ngaca dulu Kelihatan Kalian tuh kurangnya dimana Mungkin itu ya Mungkin ya Jadi kita tuh memang Seneng banget Kalau misalkan mau Berangkat kemana-mana Ngaca Itu kalau di tempat yang cewek Gatau juga ke tempat yang cowok Banyak kaca atau enggak Lanjut Fasilitas selanjutnya Yang ada di IEV University adalah Gym Jadi dulu itu Ngegymnya hanya untuk yang cowok Semua alat gym tuh ada disitu Ada disitu Dulu yang cowok aja Dan yang cewek tuh Boleh gabung dulu Di Awal pertama-tama aku kuliah Tahun 2017 2018 Itu boleh gabung Kemudian di 2018 Akhir Udah dibuatkan Memang khusus untuk cewek Apa namanya tuh Gymnya Jadi khusus cewek Semua mukalian Buka kudung juga disana Nggak ada siapa-siapa Dan satpamnya juga cewek gitu Maksudnya nggak ada siapa-siapa Nggak ada cowoknya sama sekali Satpamnya juga cewek Yang berikan kunci cewek Yang di dalam situ juga cewek Dan Alat-alatnya juga lengkap-lengkap Terus lanjut ke Ada jogger park Kalau di kampus aku ada jogger park Isinya itu Bench gitu Untuk duduk-duduk Abis itu Bisa kalian nongkrong Bisa kalian main game Disitu Terus juga bisa Apa namanya Lihat-lihat bunga Karena disana itu ada Banyak banget bunga mawar Yang nggak boleh dipetik gitu Bunga mawar yang banyak banget Nggak boleh dipetik Bagus Tapi Aku pengen petiknya Tapi nggak boleh Karena kalau satu bunga Dipetik itu Kita harus bayang 500 rupiah Alias 100 ribu gitu Ngapain beli bunga Satu biji 100 ribu ya Gitu Terus Lanjut fasilitas selanjutnya Ada music Lab music Apa ya Tempat musik lah ya Gitu Tempat seni Peta seni gitu Itu juga ada Disediain Terus ada Kelas bahasa asing Bahasa Semua bahasa Rusia Korea Semualah Pokoknya Jerman Terus juga ada Apa lagi ya Kampus Eh kampus Library Apa sih library 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 Pokoknya library lupa Perpustakaan Library Jadi perpustakaan itu Kita tuh lengkap banget Ininya apa namanya Bukunya Nggak usah lagi Kayak cari-cari keluar Gitu Ke tempat lain Untuk nyari buku Yang kalian pengen Rata-rata tuh Buku itu memang Di library ini Sudah lengkap Namanya Ramesh Lohan Library Lanjut lagi Ke fasilitas selanjutnya Yaitu ada mes Nah di mes ini Teman-teman bisa Makan makanan India Kalau kalian suka Boleh Teman-teman makan Di situ Itu kalau untuk Fasilitas Kita lanjut ke Hal yang lainnya Ini aku udah catetin Yaitu Event Nah Banyak banget Event-event Yang bisa teman-teman Ikutin di Kampus ini Dan Perlu kalian tahu Kalau orang Hindu ya Orang Hindu itu memang Kayaknya sih Banyak banget Liburnya Dan mereka itu Kayaknya banyak banget Kegiatannya Jadi Aku tuh kayaknya Untung banget gitu loh Kulih di India Karena aku kan suka Yang banyak libur Jadi satu minggu itu Bisa libur Dua-tiga hari gitu loh Dan itu tuh Gak ada Replacement Class Atau make up class Kayak kita Kayak kita di Indonesia Aku tuh kulih di S1 dulu Di UBL Universitas Bandar Lampung Jadi Kalau misalkan Harusnya tuh Kita tuh gak libur kelas gitu Misalkan hari Kamis Biasanya kalau di UBL itu Wisuda hari Kamis ya Nah hari Kamis tuh Misalkan Libur gitu Karena wisudaan Kita tuh ada make up class Alias Replacement class Alias kelas pengganti gitu Nanti Di hari Sabtu Kita tuh Ikut kelas Alias buka kelas gitu Kemudian kita Belajar kayak biasa Selama ya Dua jam Kalau sebelum Liburnya kemarin Itu seharusnya dua jam Ada kelas Terus Hari Sabtu itu Memang dua jam Kelasnya diganti gitu Tapi kalau Di India itu gak ada Gak pernah ada Replacement kelas Jadi kalau memang libur Ya udah libur aja Makanya Kita tuh kayak Punya kalender akademik sendiri Dimana Kita tuh bisa lihat gitu Apa namanya Liburnya kapan Banyak liburnya enggak gitu Banyak banget rata-rata Dalam satu bulan itu Banyak libur Dua Tiga Empat hari tuh Rata-rata ada liburnya gitu Jadi Kalau teman-teman yang memang Mau liburnya banyak Ya udah Kuliah di EFL University aja Atau kuliah di Pokoknya di India aja Yang memang banyak liburnya Kampus aku banyak banget liburnya Dan juga banyak event juga Seperti aku bilang Karena kelas bahasa Eh karena kampus bahasa Jadi setiap minggu Itu memang ada kelas Eh ada performance dari Setiap prodi gitu Setiap jurusan gitu Iya setiap jurusan Jadi ada performance-nya tersendiri gitu Dan kita bisa tampil disitu gitu Lanjut Enaknya kuliah di India Menurut versi aku Itu teacher-nya Teacher-nya itu Profesor-profesor itu Enak-enak Diajak ngobrol enak Diajak sharing enak Dan mereka itu kayak Welcome gitu sama kita gitu Kalau yang sudah aku temuin ya Gak tau kalau teman-teman Memang menemukan Eee Dosen-dosen Atau profesor yang memang Tidak welcome sama kalian Jadi itu harus Interveksi diri lagi Apakah kalian yang salah Atau dosennya yang salah gitu Karena aku sudah Dekat di beberapa dosen Bahkan event-event mereka Eee Aku Apa Hadir Karena itu undangan Dari mereka tersendiri gitu Bahkan kita juga Kita juga Sampai Eee Wisuda di rumah Salah satu dosen Salah satu profesor Itu pembimbing aku Namanya memprema Itu kita tuh Saking deketnya Sama dosen itu Sampai Bisa merayakan Wisuda bareng di rumahnya Gitu Jadi Eee Untuk teacher-nya Oke Terus Yang paling penting nih Teman-teman Eee Kuliah di India Itu di Evel University Sistemnya tuh begini Jadi Semester satu Semester satu tuh mulai dari Juli Eh Agustus Agustus awal Setiap tanggal Tanggal sepuluhan lah Agustus Agustus September Oktober November Cuma tiga bulan Sampai November Tanggal 30 itu udah gak ada lagi Mata kuliah Dan gak ada lagi Kalian ngurus-ngurus ke kampus Gak ada kayak Kita di Indonesia ada remedial lah Ada harus ngurus KRS lah Inilah itu lah Enggak semuanya dilakukan online Jadi Kalau memang sudah ditutup Dan sudah gak ada lagi Mata pelajaran Yang harus diujikan Itu udah gak ada Pokoknya tanggal 30 itu adalah Deadline dari kampus Untuk semua dosen Untuk semua fakultas Untuk menyelesaikan tugasnya Gitu Untuk menyelesaikan Eee Ujiannya Gitu Kalau udah tanggal 30 lebih Itu mereka udah gak submit Apa-apa lagi Karena itu udah Eee Apa ya Udah deadline Gitu Udah gak boleh Gitu Terus Eee Libur Bulan 12 Bulan 1 Nah bulan 1 Ya bulan 1 Tanggal pertengahan Sekitar tanggal 11 12-an 13 Itu masuk kuliah lagi Sampai bulan 4 Tanggal 30 Bulan 4 April Udah Gak boleh lagi Ada mata kuliah lain Gak boleh lagi Ada ujian lain Udah selesai Jadi Banyak banget tuh Liburnya Ada bulan 4 5 6 7 Udah 3 bulan lagi Liburnya Jadi kalau kalian Memang mau banyak libur Udah lah Kuliah di EFL aja Kuliah di India aja Gitu Kalau banyak libur Dan Untuk nilai Ada juga mungkin ya Yang berpikir Terus kalau banyak liburnya Nilainya gimana Apa di India itu Nilainya gampang gak sih Siapa Ada yang pernah bilang ya Pak Anies Baswedan Atau Siapa sih Lupa aku Yang dapet Yang di Indonesia Dapet nilai IPK kecil Tapi ketika di luar negeri Dia dapet IPKnya gede Gitu Saya juga begitu Merasakan Di Indonesia Nilai aku Di atas 3,5 Tapi kalau Di India Nilai aku Lebih Lebih lagi Bahkan Nyarnis Jadi kayak Memang Memang beda Bedanya Mungkin Apa ya Karena kita juga Lebih disemangati Kita juga Lebih tertantang Gitu ya Ketika kuliah di luar negeri Makanya kita bisa dapetin Nilai itu Mungkin seperti itu Mungkin ya Kalau di Indonesia Kan kita bisa berleha-leha Karena apa Karena kita kayak Yaudahlah di Indonesia Terus itu kayak Bahasa juga bahasa Indonesia Gitu Terus orangnya juga orang Indonesia Gitu Mungkin seperti itu Yang membedakan Mungkin ya Aku gak tau sih versi kalian Seperti apa Versi aku seperti itu Gitu yang membedakan Nah Gitu teman-teman Setelah panjang Kalian lebar Gitu ya Kalau misalkan teman-teman Ada yang mau ditanyain Lebih lagi tentang Basiswa ICCR Cara daftar Basiswa ICCR Atau tentang Kehidupan-kehidupan Di India lainnya Boleh Teman-teman Untuk komen di bawah Oh iya Untuk makanan di India Satu lagi Makan di India Gimana sih Oke gak sih Aku perlu beradaptasi Sekisaran Satu bulan Untuk belajar Kayak Apa ya Makan curry Chicken curry Setiap hari Karena itu yang paling Paling apa ya Paling enak lah Di mulut orang-orang Indonesia Rata-rata Chicken curry Terus itu Kalau misalkan Kayak yang lain-lain lah ya Dosa aja Aku makan dosa Itu tuh udah Kayak setahun dulu Di India Aku baru suka dosa Apalagi Apa ya Karena rasa itu Kayak asem-asem Gimana gitu Masalah Masalah itu Masalah banget Buat aku Untuk makan masalah Pokoknya Bumbu masalah itu ya Pokoknya aku tuh Perlu adaptasi Sekitar satu tahun Untuk bisa makan Makanan India Setelahnya Aku bisa Kayak Oh bisa beradaptasi Gitu Bisa kayak Enak lili lidah kita Terus Makanannya kayak Jorok-jorok gitu Gak sih Iya Ada juga yang jorok Ada juga yang enggak Tapi enak Jadi yang kalian lihat Di Youtube temen-temen Aku yang memang Udah kulihat di India ya Nanti aku buka Screen shootannya sini Itu kayak Memang kayak gitu Gitu loh Memang pake Tangan Tapi Gak tau Aku tuh beli ya Pernah aku beli Namanya apa ya Lupa aku Ini apa ya Namanya Lupa aku Nah Apa namanya Pas dimakan tuh kayak Enak gitu loh Ketagihan gitu loh Abis itu Setelahnya aku Apa coba Sakit Ini ku Indung aku Terus pilat Itu Kalau abis dari makan Itu pasti Gitu Itu yang aku rasain Tapi mungkin beda orang Beda Beda efek mungkin ya Kalau aku itu yang aku rasain Tapi enak Jujur enak Oke temen-temen Itu aja yang bisa aku share Semoga bermanfaat Kalau ada yang mau ditanya Boleh di komen Kalau ada yang mau komen juga Silahkan komen Dari pembicaraan aku ini Thank you very much for watching See you for the next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa